Intro Shalom salam hikmah tetap jadi berkat teman-teman bagaimana kabarmu Saya berharap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sehat Baik teman-teman sekalian seperti yang kita tahu baru-baru ini memang terus viral ya Bagaimana ungkapan Pastor Gilbert tentang sebuah peristiwa dan memang sudah minta maaf ya teman-teman Tapi tetap saja memang ada banyak orang-orang yang kemudian berpendapat tentang peristiwa tersebut Yang dimana mengatakan kepada Pastor Gilbert wah macam-macam gitu ya Saya tidak tahu apakah ini akan berpengaruh kepada subscribers atau followers Saya juga tidak sempat untuk memperhatikan itu teman-teman Nah kenapa menjadi penting karena kita bisa melihat bahwa reaksi masyarakat tentang sebuah tokoh Kalau dia berpendapat yang bertolak belakang dengan opini publik kebanyakan Akan memang dampaknya sangat besar sekali dampak sosialnya Mungkin terkait dengan media sosial misalnya Ya banyak dilempari komentar-komentar yang sangat negatif sekali Bahkan mungkin bisa berdampak kehilangan followers atau kepercayaan orang-orang tertentu Kalau kita melihat dampaknya ternyata memang kalau saya ikuti di beberapa channel YouTube Pastor Gilbert Ada beberapa video yang sampai-sampai komentarnya itu dinonaktifkan teman-teman Ya komentarnya dinonaktifkan Nah sehingga teman-teman bisa lihat gambar-gambar ini Dan sekalinya mungkin dibuka atau bahkan di channel ini bukan Pastor Gilbert Tetapi komentarnya dibuka Komentarnya tetap komentar tentang Pastor Gilbert Sekalipun disitu bukan Pastor Gilbert Tetapi komentar-komentarnya ya Seperti itu teman-teman bisa kita lihat Kita mau baca ya teman-teman Apa respon daripada netizen terkait dengan postingan-postingan beliau yang komentarnya dibuka Jadi beberapa video itu ditutup tetapi ada yang dibuka Yang dibuka misalnya mengatakan gini Bagi yang pernah subscribe Tarik aja lagi jangan kasih kendor Jadi ada para subscriber yang menarik diri untuk unsubscribe Pastor Gilbert Dan kemudian ada komentar lain dari Ronnie Paul Mengatakan bahwa Bapak Gilbert saran saya fokus saja memberitakan Atau pada pelayanan Tuhan Jangan masuk ke ranah politik Panjang ya teman-teman komentarnya Jadi saya potong Kemudian ada jago banget Pendeta itu bukan hakim Tetapi lebih baik menjadi pelayanan Tuhan Melakukan dan memberikan kasih Saya ragu Nah saya gak mau baca itu teman-teman Mohon maaf Pak Pendeta Saya unsubscribe katanya Dari Tarik Joran Jadi ada yang unsubscribe juga teman-teman Dia mungkin tidak setuju dengan apa yang pendapat beliau Nah kemudian ada yang panjang juga sebenarnya teman-teman ya Shalom terus terang Pak Gilbert Saya dulunya pengagum Anda Tetapi mohon maaf Pak Sekarang sepertinya tidak lagi Ya karena akhir-akhir ini saya lihat Anda jadi lain Nah itu teman-teman panjang komentarnya Anda jadi lain Anda jadi lain Itu terkait dengan satu video saja Mungkin yang dikatakan oleh Pastor Gilbert Dan terus di blow up ya Bahwa seolah-olah Pastor Gilbert ini Melakukan terus pembelaan gitu Padahal itu hanya satu video Dan memang itu cukup Sangat membuat opini masyarakat yang Mungkin marah gitu teman-teman Tetapi kan menurut saya Tidak juga bisa kita Menggeneralisasi bahwa Hanya karena kasus ini Semuanya menjadi salah Kira-kira begitu Bahkan banyak orang juga di luar sana Mungkin yang punya pendapat Hanya saja memang Pastor Gilbert adalah Public figure Ya cukup dikenal Dan pendeta yang luar biasa Bagi saya secara pribadi Ya kemudian ya seperti itu Hamba yang glamour lah Bisa-bisanya Pak Gilbert Bukannya berdoa untuk kasus Tetapi malah Waduh komentarnya gitu-gitu ya teman-teman Ya banyak sekali gitu Jadi ada video-video juga Yang komentarnya dinonaktifkan Karena memang mungkin cukup kejam ya Perkatan-perkatan netizen ini Terkait dengan kasus ini teman-teman Jadi saya kira beliau juga mungkin Sudah mengakui permohonan maaf Mengeluarkan permohonan maaf Teman-teman Dan memang saran kita Bahwa ada anda hamba-mba Tuhan Ya marilah kita berdoa Karena Freddy Sambu misalnya Juga Kristen Dan yang korban juga adalah Seorang Kristen Nah maka memang Kita harus mendoakan hakim Jaksa Dan lain hal sebagainya Untuk membuka kasus ini Seterang-terangnya Supaya tidak ada Kebohongan-kebohongan lagi Dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi Kita mau semuanya terang-menderang Dan ini akan memperbaiki Citra Polri Yang memang selama ini Nampaknya oleh karena Kasus Pak FS Ini menjadi citranya buruk ya teman-teman Tetapi tentu saja Oleh karena satu orang Tidak bisa kita menggeneralisasi Dan oleh karena satu orang Dan satu postingannya Yang mungkin membuat orang sakit hati Tidak bisa kita menggeneralisasi Bahwa ini adalah kesalahan Bahkan untuk selama-lamanya Tentu saja tidak demikian teman-teman Nah kita dukung Hamba-hamba Tuhan Kita dukung polisi kita Kita dukung Jaksa penuntut umum Dan hakim Yang akan memutuskan Sebuah perkara itu Anak-anak Tuhan Mari kita berdoa Supaya tidak terjadi Kasus yang serupa Dan kita berdoa Untuk mereka semua Tuhan Yesus memperkati kamu Bye-bye Sampai jumpa